Intro Operasi pasar beras yang disebar di beberapa lokasi di Kabupaten Cerbon dinilai berhasil dalam menekan kenaikan beras, bahkan sedikit lebih sedikit mengalami penurunan harga. Kenaikan harga dapat terhambat setelah terus meningkat selama sebulan terakhir. Kabupaten perdagangan dan pengendalian pokok penting di isper daging Kabupaten Cerbon, Sidik Wibowo mengatakan, dengan banyaknya operasi pasar yang diselenggarakan disper daging bersama Peru Bolok, setidaknya bisa menghambat kenaikan harga beras di pasaran. Upaya operasi pasar setidaknya bisa menekan harga beras di kisaran Rp14.000 untuk beras medium dan Rp16.000 sampai Rp16.500 untuk beras premium. Dinas bahkan memudahkan pedagang beras yang ingin menjual beras SPHP, mulai dari perizinan seperti pembuatan NIB, serta fasilitasi mendapatkan beras Bolok. Dengan banyaknya operasi pasar yang dilakukan disper daging dengan bekerjasama dengan Bolok, setidaknya bisa menghambat harga beras di pasaran. Kita ketahui bahwa memang akhir-akhir ini harga beras dari kemarin itu terus naik, tetapi dengan sering kita melakukan operasi pasar setidaknya bisa tertahan di angka Rp14.000. Seperti kita ketahui, selama sebulan terakhir harga beras mengalami lonjakan yang signifikan. Tidak hanya beras, komoditas lainnya pun mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan.